Assalamualaikum semuanya Ini untuk sosisnya langsung aja aku sayar-sayar seperti ini Biar matangnya tuh sampai ke dalam gitu ya teman-teman ya Buat kalian yang nanya ini tuh bisa dijadiin di The Business atau enggak Bisa banget soalnya ini tuh harganya murah banget Aku lihat di online shop harganya tuh mulai dari Rp23.000 isi 5 Biasanya kalau kayak gini dijual satu piece itu Rp10.000-15.000 Pokoknya untungnya itu antara 2-3 kali lipat gitu loh teman-teman Jadi kalian langsung aja cek di deskripsi box Aku bakalan tulisin lengkap disitu rekomendasi sosis yang menurut aku cocok di buat jualan Terus disini aku udah sediain bawang putih sama cabai Untuk bawang putihnya disini aku pake 3 siung dan aku geprek seperti ini Aku bakalan cincang kecil-kecil ya teman-teman ya Kayak gini aja kurang lebih Dan aku kasih tau lagi untuk sosisnya aku enggak di endorse sama sekali Jadi bener-bener emang aku pake dan aku rekomendasiin buat kalian Jadi kalian bisa langsung aja cek sekarang juga Ini kita iris-iris seperti ini aja Kalau kalian enggak mau pake bawang putih juga boleh ya teman-teman ya Ini untuk bawang putihnya opsional Karena aku tuh suka banget badas Jadi aku bakalan tambahin cabai ya teman-teman ya Untuk cabainya disini aku pake antara 5-6 gitu Pokoknya disesuaikan aja sama selera kalian Kalau kalian enggak mau pake juga enggak apa-apa Ini udah selesai aku potong-potong Kalau menurut kalian udah selesai dipotong-potong Kalian bisa langsung aja pinggirin dulu Kita siapin bahan lainnya Disini aku udah sediain 100 gram margarin Aku bakalan langsung aja masukin bawang putih sama cabai yang udah kita iris tadi Ini langsung aja kita masukin ya teman-teman ya Kita buat olesannya gitu Terus jangan lupa dimasukin saus sambal, saus cabai Ini untuk saus cabainya aku pake 2 sendok makan Langsung aja kita masukin Dan aku bakalan tambahin lagi saus tomat Untuk saus tomatnya sama ya teman-teman ya 2 sendok makan juga ini dia Terus disini aku bakalan tambahin 1 sendok makan kecap Sama 1 sendok makan madu Disini untuk madunya aku pake madu yang rasa jeruk gitu loh teman-teman Jadi yang di warung-warung pasti ada Tapi kalau kalian gak punya madu bisa diganti gula atau disekip aja juga gak apa-apa Ditambahin kecapnya ya Kalau madunya disekip Ini masing-masing aku pake 1 sendok makan Kalau menurut kalian bahan-bahannya udah masuk semuanya Kalian bisa langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata Ini diaduk-aduk terus aja kayak gini ya teman-teman ya Kalau menurut kalian udah tercampur rata seperti ini Kalian bisa langsung aja olesin ke sosisnya Ini aku bakalan pinggirin dulu Dan aku bakalan siapin sosis yang udah kita bela-bela tadi Ini dia sosis yang udah aku bela-bela gitu Ini langsung aja kita olesin gitu Perang lebih aja ya teman-teman ya Kalau menurut kalian semuanya udah terolesi Kalian bisa langsung aja sediain pan grillnya Disini untuk pan grillnya aku bakalan kasih rekomendasi Untuk ngebakar ini tuh kayak gak sembarang pan bisa ya teman-teman ya Soalnya kalau pake teflon biasa Biasanya tuh kayak gampang gosong gitu luarnya Jadi kayak luarnya aja yang mateng dalamnya enggak Disini aku pake pan grill dari Stain Cookware Ini tuh pan grill dari granit gitu Asli tebel banget Jadi kalau kita ngebakar ini tuh gak gampang gosong gitu Sebenernya bisa pake pan biasa Cuman ya apinya pake api yang bener-bener kecil Tapi kalau ini tuh apinya gede aja Tapi matengnya bisa merata sampe ke dalam Dan gak butuh waktu lama Ini sangat rekomendasi buat kalian yang butuh pan Buat jualan gitu Jadi buat kalian yang pengen kembaran sama kayak aku Kalian bisa langsung aja cek di deskripsi box Aku bakalan tulisnya lengkap disitu Ini kita balik-balik ya teman-teman ya Kita balik-balik biar matengnya itu merata Dan jangan lupa dioles-oles terus Biar dia tuh kayak cantik gitu warnanya Dan ini tuh hasil endingnya tuh aku suka banget teman-teman Jadi kayak bener-bener dibakar kayak diarang gitu Warnanya tuh kayak gosong-gosong gitu Gimana gitu Pokoknya kalian wajib banget tonton sampe abis Gimana hasil endingnya ini Dan ini tuh aku olesin di semua sisi gitu ya teman-teman ya Kalian bisa lihat Pokoknya aku olesin gitu Biar warnanya tuh bener-bener cantik merata gitu Dan ini tuh sangat pas banget Kalau kalian mau ngegrill kayak sapi Daging sapi gitu Soalnya ini tuh kalian bisa lihat Itu kayak garis-garisnya nyata gitu loh teman-teman Kayak ala-ala di restoran gitu Wow Udah mulai kelihatan gosong-gosong Ala-ala pake batu arang gitu ya teman-teman ya Pokoknya ini dioles-olesin terus aja Sampai warnanya tuh bener-bener Sesuai sama selera kalian gitu Ini udah mulai gosong-gosong gitu Aku tuh suka banget sosis yang ada gosong-gosongnya gitu Soalnya kayak rasanya tuh kayak ada asap-asapnya gitu loh teman-teman Jadi kayak mantul banget lah pokoknya rasanya Kalau menurut kalian warnanya udah cantik dan udah mateng Kalian bisa langsung aja angkat dan tiriskan Ini warnanya udah pas Jadi langsung aja aku sajiin Dan aku bakalan tusuk Jadinya seperti ini ya teman-teman ya Tanpa berlama-lama Ini langsung aja aku cobain Bismillahirrahmanirrah Untuk sosisnya sendiri Karena aku beli Jadi rasanya ya gitu-gitu aja ya teman-teman ya Cuman kan karena saus sambelnya Saus-saulesnya tadi tuh Rancikan sendiri Ini tuh menurut aku ya lumayan lah buat bakaran gitu Buat kalian yang pengen bakar-bakar sosis Wajib banget nyobain resep aku kali ini Karena ini tuh wajib banget dicobain Jadi cukup segini aja tutorial aku kali ini Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian Buat kalian yang suka sama video aku Kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian Dan agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis See you ya di next video Thank you, thank you, thank you